Pondok pesantren ini tuh bener-bener ngundang kontroversi banget ya Asli deh Mulai dari ajaran yang menyimpang sampai merembet ke kasus politik loh Tapi kok bisa masih beroperasi padahal banyak rumor negatif Ternyata backingannya banyak banget bro Mulai dari pejabat, politisi, bahkan katanya ada jenderal juga loh Bahkan sampai ada rumor bahwa para santri itu boleh untuk membayar dosa zina mereka dengan uang Para-para-para-para Ditambah pas ceramah saat idul fitri Panji Gumilang ini memasukkan beberapa kalimat dari Alkitab Jadi sebenarnya anda mengajarkan agama apa? Intro Hai Balik lagi sama gue Vandi di Youtube Channel Kena Mental Lagi rame banget nih pembahasan tentang kasus Pondok pesantren Al Zaitun Lihat kasus ini tuh berasal di Javu ya Sama kasus JMS Yaitu ajaran sesat yang waktu itu ada di Korea Selatan Dulu udah pernah aku bawain nih kasusnya Kalau kalian belum nonton bisa cek video yang ini nanti ya Kita langsung masuk aja deh ke ceritanya So guys Pondok pesantren ini tuh bener-bener ngundang kontroversi banget ya Asli deh Mulai dari ajaran yang menyimpang sampai merembet ke kasus politik loh Pondok pesantren Al Zaitun ini terletak di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Pondok pesantren ini berdiri pada tanggal 1 Juni tahun 1993 Dan resmi beroperasi dan mulai pembelajaran itu di tanggal 1 Juli tahun 1999 Pendiri Pondok pesantren ini bernama Panji Gumilang Pondok pesantren ini tuh dikategorikan elit dan eksklusif guys Bahasa yang digunakan aja itu bahasa internasional, bahasa Inggris, dan bahasa Arab Bangunannya tuh megah, luas, kurang lebih tuh sekitar 1200 hektare Dan buat masuknya aja itu biayanya mahal SPP juga mahal Tapi kok bisa? Masih beroperasi padahal banyak rumor negatif Ternyata backingannya banyak banget bro Mulai dari pejabat, politisi, bahkan katanya ada jenderal juga loh Aku juga pernah lihat salah satu klip video tentang warga yang lagi demo nih ceritanya Ke Pondok pesantren itu supaya Pompasnya itu ditutup Dan kalian tahu keamanannya bedah bukan main Kayak ngemanin mahasiswa waktu demo ke DPR Maksud gue tuh kayak lo expect apa sama demo ini? Emang mereka bahasa anarkis itu? Nah kontroversi apa dan fakta-fakta apa aja yang ada di Pondok pesantren ini? Jadi aku akan menyebutkan beberapa ajaran menyimpang yang diajarin sama pendirinya Pond pes ini Yaitu Panji Gumilang Kepada para santriwan dan santriwati Yang pertama, mazhab Atau bisa dibilang rujukan atau haluan untuk kita belajar fikih nih di dalam agama Islam Mazhab yang paling populer itu ada Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali Tapi kalian tahu apa mazhab yang dipakai di Pond pes ini? Yaitu mazhab Bung Karno Hmm, aneh Ada yang pernah dengar Yang kedua, sholat Yang harusnya syafnya itu diluruskan, dirapatkan Mereka social distancing Jadi tuh kayak sholatnya tuh dijarakin per orang 1 meter Katanya, biar kalau misalnya kita ceritanya tuh abis makan jengkol, makan pete Atau buat loloto yang pada punya burket Jadi gak bikin bau orang sebelah lo Ditambah, perempuan yang harusnya berada di belakang saf laki-laki Ini tuh disejajarkan, jadi kayak sebelah-sebelahan sama laki-laki Dan gak ada sekat diantara mereka Selanjutnya, cara azan Aku pernah lihat cuplikan salah satu santri yang lagi azan nih Di Pompres Al-Zaitun Tapi rasanya ya, nontonnya tuh kayak ngeliat mahasiswa lagi orasi Lo tau kan yang hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia Nah, kayak begitu tuh Terus ke belakang-belakangnya Maaf ya Ini tuh kayak ngeliat anak kecil yang lagi lomba ceramah gitu Selanjutnya, di Pompres ini Perempuan itu boleh jadi imam dan khotib pas Jumatan Hmm, ajaran dari mana tuh? Idul Fitri yang menjadi hari raya umat Islam Malah disebut hari makan-makan Mentang-mentang di Idul Fitri Lo masak opor, masak rendang Ditambah, pas ceramah saat Idul Fitri Panji Gumilang ini memasukkan beberapa kalimat dari Alkitab Jadi sebenarnya Anda mengajarkan agama apa? Terus Pompres ini juga ngajarin lagu rohani Kayak begini Yaitu Jadi kalimat ini tuh sebenarnya Sebenarnya merupakan kalimat salam Yang berasal dari bahasa Ibrani Yang artinya semoga damai menyertai mu Tapi bisa dibilang Ini merupakan lagu tradisionalnya kaum Yahudi Bahkan lagu ini Dulu tuh masih suka dinyanyiin di gereja Alias Harusnya kan bukan umat Islam ya Yang nyanyi Apalagi ini pondok pesantren Ya ampun Selain lagu yang tadi Ada lagi nih lagu rohani lain yang berjudul Hava Nagila Jadi Hava Nagila ini artinya Marilah bernyanyi Dan mereka tuh pernah nyanyiin bareng-bareng gitu Di suatu acara Next Setelah berdoa Biasanya kita akan mengucapkan Amin Tapi beda nih Selama Pompres ini Panji itu bilang Kalau misalnya habis berdoa Kita gak boleh bilang amin Tapi bilangnya Alhamdulillah Karena menurut Panji Dia mengatakan bahwa Kalau misalnya kita habis berdoa Terus kita ngomong amin Itu gak akan dikabulin doanya Jadi kayak seakan-akan Kita itu meragukan Allah akan mengabulkan doa kita Jadi kayak mengandai-andai Nah makanya dia bilang tuh Abis berdoa Disuruh baca Alhamdulillah Gimana menurut kalian? Duh masih banyak deh pokoknya Sampe gak bisa gue sebutin lagi satu-satu Bahkan sampai ada rumor bahwa Para santri itu boleh Untuk membayar dosa zina mereka Dengan Uah Para-para-para-para-para Dan ada alumni Pompres juga nih Yang bilang Kalau dia dulu tuh pernah Mengantarkan beberapa santri Ke kayak Club-clubbing gitu lah Yang lumayan terkenal Di daerah Indramayu Dan ibaratkan Para santri ini tuh kayak dijual gitu Karena mereka gak bisa Bayar SPP Jadi ini tuh khusus Buat orang-orang yang bisa dibilang Entah telat Ataupun gak mampu Untuk bayar SPP-nya Masyarakat mengadukan Pompres ini Kepihak berwajib Dengan laporan Penistaan agama Nah di luar dari Kesesatan ajarannya Pompres ini juga terlibat Kasus politik Sampai pencucian uang Ya gimana enggak Orang bakingannya Politis sih Dan akhirnya Semua banyak tuh Yang kebongkar Buntut dari Permasalahan Waktu mereka Salat Idul Fitri Yang dijarakin Per meter gitu Terus video Sama foto Waktu mereka Salat Idul Fitri ini Kesebar Dan akhirnya Mereka pun mendapatkan Teguran Ditambah ada Laporan juga kan Dari masyarakat Nah disitulah Akhirnya banyak tuh Yang kebongkar Nah itu dia Fakta dan kontroversi Dari pondok Pasantrena Al Zaitun Dan sampai saat ini Masih pada tahap Proses penyelidikan Lebih lanjut Pondpesnya sendiri Juga terancam Ditutup guys Gimana pendapat kalian Tentang kasus Al Zaitun ini Boleh komen di bawah ya Thank you banget Buat kalian yang udah Nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe Juga nyalain lonceng Notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video terbaru Dari kita Gue Fandi Pamitunur diri Dan see you In another video Bye bye